Ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping bakalwi, diam atau lawan Siap sweeping mereka, siap hentam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka Pak Guh bilang, kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin Kok begitu Beb, kesian, ada pasukan berani mati, kalau gak dimatiin kan kesian Siapa pendukung HBS disini? Jawab pertanyaan saya HBS itu ulama atau preman? Ditang-tang baca kitab tidak memenuhi, ditang-tang duel datang Jawab 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 kau pakai hati Pakai hatimu Jawab Siapa yang intelektualnya tinggi disini pendukung HBS Siapa yang ilmunya mumpuni disini 20 menit Dari rumah kiaimat ke rumah saya Kenapa HBS tidak datang ke tempat saya Dari tadi saya menghindari Saya kalau di... Tau pokokah, gak ada bukti pernikahan itu berarti tidak menikah Sesarasa atau menikah sesarasa tapi gak dicatat itu kan kita gak tahu Ini kira-kira sama dengan nasab Pak Alwi itulah Kira-kira yang cata Masa tapi gak dicatat itu kan kita gak tahu Ini kira-kira sama dengan nasab Pak Alwi itulah Kira-kira yang cata Yang itu sudah Untuk Imaduddin Saya khususkan buat Anda Kiai Imaduddin ya yang dimaksud Camkan baik-baik itu Bahasa saya Camkan baik-baik Salam wari pemurau Bentar ini dipakai golok ya Bentar, bentar, bentar Wah ini goloknya ya Jadi Mengangkat golok Ditujukan kepada seorang Kiai Begitukah adab seorang cucu nabi Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode Nah yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad Dengan ilmiah, bukan hanya dengan marah-marah Ini ada video Seseorang yang ngaku sebagai cucu nabi juga Lalu bikin video marah-marah kepada Kiai Imaduddin Kiai Imaduddin ini adalah orang yang menulis tesis Atau melakukan penelitian bahwa Kelanba Alawi itu tidak tersambung nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kami para hamba'in Cata baik-baik Kami para hamba'in Tidak gila dengan fungian Tidak gila dengan sancungan Tapi kami wajib Mereka sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Mereka sudah mendapatkan keagungan dari Allah Jadi itu adalah fadlul minallah Itu adalah keutamaan yang datang dari Allah Kami menjadi para hamba'in Bukan pilihan kami, bukan Tapi itu Allah Yang mendapatkan kita Masuk dalam kelompok dari para gelaman para hamba'in Jadi itu adalah fadlul Allah Tapi antum semuanya Siapa pendukung HBS disini? Jawab pertanyaan saya HBS itu ulama atau preman? Ditangtang baca kitab tidak memenuhi Ditangtang duel datang? Jawab 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 kau pakai hati Pakai hatimu Jawab Siapa yang intelektualnya tinggi disini pendukung HBS? Siapa yang ilmunya mumpuni disini? 20 menit Dari rumah kiaimat ke rumah saya Kenapa HBS tidak datang ke tempat saya? Dari tadi Saya menghindari Saya kalau di pancing begitu Belum banggain HBS Wah bahas HBS Beseran Di awal sudah disclaimer kita Enggak mau ngebahas HBS disini Ya kita ngebahas apa? Turun level kita ngebahas perilaku-perilaku yang kayak preman begitu Kayak ya Orang kau ngajak duel Cih Iya Merti tidak Tindakan seperti itu merugikan HBS Kita sedang perang narasi dan perang opini Bukan perang dalil Wah ya Gayan Dia cuma mikirin dirinya sendiri Diajak duel langsung datang Karena kecil Enggak mikirin para HBS yang lain Dirugikan abis perilaku seperti itu Enggak ngerti framing nanti Namanya jangan disingkat Oh masalah hukum Punya pengacara Saya sebutin Habib Bahar bin Smith Saya tanya kepada kalian Tentang Habib Bahar bin Smith Ditantang duel datang ke Banten Itu preman apa kiai? Jawab Saya yang nantang kitab Baca kitab Karena dia ulama katanya Saya Tentang HBS Habib Bahar bin Smith Baca kitab Buhyatil Mustarsidin Karya Ba'alawi Sayyid Abdul Rahman Enggak dipenuhin Ditantang duel langsung datang Pertanyaan saya Itu preman apa kiai? Jawab Itu ulama apa preman? Jawab Jawabnya pakai hati Ulama kata diajak gelut datang Kalau kita ditanyain diajak gelut Kita tiap malam diajak duel gelut Itu cuma ketawa doang kita Bukan ustaz saya Kita bukan kiai Diajak gelut Cuma ketawa doang Waktu langsung kabur tuh Dipikir Udah ada orang ngebangin HBS Udah itu pembela habaib Saya pembela umam ibadillah Perilaku begitu saya gak bela Aduh Itu yang komentar dalam hati Sialan dipikir manusia bangga Apa yang saya banggakan Dari perilaku seperti itu Apa? Justru saya akan lebih salutan Lebih hormat kepada habibahar Ketika ditantang Ketika dipukul dia-diam Demi Allah Saya akan menghormati beliau Satu Habibahar sudah menurunkan level Dengan nanganin si Kori Si Kori itu penumpang gelap Dalam gaduh nasab Habibahar ngasih posisi Satu kosong Habibahar kalah Giliran ke saya Dia pura-pura Eh si Maesah itu orang kecil Orang sepelek Gak bisa diladenin Narasi di sekitarnya Begitu membangun narasi Biarin aja si Maesah Siapalah si Maesah Lu siapa Maesah Jadi dia Kelemahannya dia Karena tidak mampu Memenuhi tantangan saya Tapi dia tidak boleh terlihat lemah Eh cuy Giliran ditantang duel Sama si Kori Si penumpang gelap Dalam gaduh nasab Nasabnya gak jelas si Kori Diladenin Iya Sini banyak penukung Bukunya PSS Renungkan itu Habibahar bin Smith Malam ini Di mata Maesah Turun level drastif Dia Ngeladenin buzzer Turun level Habibahar 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 Jadi Karena kalau Memenuhi tantangan Maesah Baca kitab Bukunya Satu halaman Dia akan ketahuan Langak plomo Maka dia harus Menghindari itu Tapi menghindari itu Dia punya alasan Harus Alasannya gimana Semuanya Saya itu orang rejeng Gak usah diladen Padahal Saya Sampaikan Waktu itu Di video Saya akan datang Ke rumah beliau Live streaming Di tempatnya dia Tapi saya yang menentuin Halaman Bukunya Tuh baca Saya gak perlu Mungkin Enggak saya gak mau Baca Live streaming Habibahar Ya ketahuan Plomo-plomo Orang berilmu Habibahar Orang berilmu Ngedatengin orang Ngajak duel Habis kejadian ini Jangan kan orang Yang pembunyi Halbaid Saya aja Bisa mematahkan Gitu loh Bayangkan nanti Gorengannya pihak Timat Habibahar itu Gak ngerti Ini jebakan Ini perang narasi Gak ngerti Pokoknya dia Gak Dia gak mikirin Citar Halbaid Dia hanya memikirkan Dirinya sendiri Kalau dia memikirkan Yang habaid Yang lain Diem Mulah dinisi Kori Kori Misalnya Nanteng Glewet Glewet Datang Kalau berani Kesini Jadi ketawain Di sini aja Kalau saya digituin Ampun Kori Gak berani Kan paling saya gituin Selama Koli Sorry Habibahar turun level Malam ini di mata saya Ngeladenin si Kori Ngajaknya gelut lagi Sehingga ada keren-kerennya Sama sekali Di sini Saya berteman baik Dengan pengurus-pengurus FPI di sini Saya tahu Pengurus-pengurus FPI Gak bakalan Kesindir dengan video saya Pembela HBS Naik di sini Kalau gak terima Dengan setman saya Naik di sini Punya agumen apa Anda Buat ngebelain HBS Bayangkan Kalau saya Di posisi Pembela Bisa mematahkan itu Bisa membangun Narasi seperti ini Bayangin rombongnya Kimaduddin Akan menggorengnya Bagaimana Aduh Bagaikan nanti Indonesia goreng Yang rugi siapa Habib yang lain Kalian nyadar gak sih Mohib bin Habib Kalian itu Pencinta Habib Atau justru Sedang menjerumuskan Coba Mana di sini Pendukung Habib Renungkan Kalau kalian itu Pencinta Habib Atau maulah justru Mau menjerumuskan Hei Kita sedang Perang narasi Bukan perang fisik Pernikahan yang sah Walaupun Tidak ada bukti Pernikahan yang sah Itu pun Sebetulnya Kita gak tahu Apakah Gak ada bukti Pernikahan itu berarti Tidak menikah Sesara sah Atau Menikah sesara sah Tapi gak dicatat Itu kan kita gak tahu Ini kira-kira sama dengan Nasab Alwi Itulah Asal Tapi gak dicatat Itu kan kita gak tahu Ini kira-kira sama dengan Nasab Alwi Itulah Kira-kira Terima kasih Terima kasih Terima kasih